Intro Bang Angle Sensor atau sering disebut Line Angle Sensor Bagaimana mekanisme dari Bang Angle Sensor? Nah sebelum membahas ke topik pembahasan utama Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Ada pun mekanisme sistem kerja dari Sensor Bang Angle atau sering disebut dengan Sensor BAS Yaitu mesin akan mati apabila melebihi dari 45 derajat pada posisi kemiringan dari motor Ada pun fungsi dari Sensor Bang Angle atau Sensor BAS ini Mesin seketika akan otomatis mati apabila posisi pengendara terjatuh Diartinya posisi motor akan otomatis mati seperti pada video berikut Pada cuplikan video ini kita mengetes dari kemiringan Sensor Bang Angle pada motor Sonic 150 Pada sistem mekanisme dari Sensor Bang Angle ini akan mematikan suplai pada minyak menuju ke injektor Yang menjadi titik permasalahan pada pembahasan video ini Keterkaitan antara Sensor Bang Angle dengan suplai bahan bakar menuju injektor Seperti pada video berikut Pada motor ini mengalami mogok dan kemudian setelah kita cek menuju arus ke injektor Alhasil tidak ada semburan ataupun semprotan sama sekali Artinya pada jalur injektor tidak ada tanda-tanda mengeluarkan gelombang sinyal Setelah kita cek pada jalur injektor menuju ke ECU Dan selanjutnya menuju ke full pump Artinya tidak ada masalah Dan setelah kita nyatakan pada jalur injektor full pump dan menuju ke ECU Tidak ada masalah Selanjutnya kita pengecekan menuju jalur dari Sensor Bang Angle Artinya kita Meragukan dari Sensor Bang Angle tersebut Seperti yang saya sebutkan tadi Keterkaitan antara Bang Angle dengan Kemudian kita memasakkan suplai menuju ke injektor Dan setelah kita melepas cangkang dari Sensor Bang Angle Dan kemudian kita menjemper atau melangsungkan dari Sensor Bang Angle tersebut menggunakan magnet Dan selanjutnya kita memasakkan kembali ke konektor atau ke soket Sensor Bang Angle Sebagai referensi buat kawan-kawan Untuk cara pengetesan Sensor Bang Angle ini bisa menggunakan magnet Dengan cara melekatkannya menuju ke cirkuit atau papan LCB pada Sensor Bang Angle Dan selanjutnya kita akan mengetes dengan menggunakan bola lampu sen sebagai alat tester Setelah kita nyatakan normal Dan selanjutnya kita pasangkan teki kembali Dan Alhamdulillah motor hidup dengan normal Jadi sebagai kesimpulan Pada motor dengan kasus yang sama Pastikan pada bagian Sensor Bang Angle ini tidak ada trouble Dan selanjutnya Pada posisi Sensor Bang Angle ini Terdapat tulisan UP Ataupun tanda panah menuju ke atas Jadi ketika kita menemukan permasalahan yang sama dengan video berikut Jangan terburu-buru untuk menggantikan injektor Jangan terburu-buru